Selamat malam Bapak Ibu Jumat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Saudara harapan saya, Bapak Ibu dan keluarga semua berada dalam perlindungan dan sukacita Tuhan. Saudaraku tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang ke-11 dan hari ini kita kembali diberkati oleh Tuhan. Dalam renungan, dalam pujian, dalam doa. Saudara hari ini kita akan memikirkan dengan satu tema yang kita sudah sangat kenal kata-kata ini. Alfa dan Omega. Kita mau lihat sedikit dulu pengertian dari Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dari alfabet bahasa Yunani. Dan Omega adalah huruf terakhir. Saudara siapa itu Alfa dan Omega? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang pertama. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Lalu kita bertanya siapa itu Alfa dan Omega? Kita katakan dalam firman Tuhan tadi. Alfa dan Omega adalah Allah yang maha kuasa. Saudaraku istilah ini muncul dalam Alkitab dan dicatat dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13. Bapak ibu saudara nanti bisa lihat ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Mengapa Allah menyebut dirinya Alfa dan Omega? Huruf Alfa dan Omega menggambarkan bahwa Allah sajalah pribadi yang awal dan yang akhir. Saudara tidak ada catatan-catatan tambahan yang lain waktu berbicara tentang Alfa dan Omega. Dia adalah yang maha kuasa dari penciptaan sampai kesudahannya. Ini penegasan yang luar biasa. Allah adalah yang maha kuasa dari penciptaan sampai kesudahannya. Dia adalah Tuhan di atas semuanya. Ini kita perlu ingat baik-baik. Dia adalah Tuhan di atas semuanya. Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita mengartikan dan mengalami kebenaran ini. Supaya kita sungguh-sungguh merasakan bahwa dia ala satu-satunya yang awal dan yang akhir. Dia ala yang maha kuasa dari penciptaan sampai kesudahannya. Dia Tuhan di atas semuanya. Oh saudara bagaimana? Supaya kita sungguh-sungguh mengalami kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Dan menolong kita untuk kuat di dalam dia. Saudara mari kita belajar untuk percaya. Tidak ada ala lain dalam bentuk apapun. Saudara kenapa saya harus membawa kita berpikir dan ingat kembali. Mengingatkan kita bahwa tidak ada ala lain dalam bentuk apapun. Karena terkadang ya kita bisa punya ala-ala yang lain dalam kehidupan kita. Entah itu harta kita, keluarga kita, kesenangan-kesenangan kita yang menyita pikiran dan hati kita. Sampai kita lupa bahwa hanya ala satu-satunya. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan itu. Dia adalah satu-satunya yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Paling indah saudara, dia adalah juru selaman kita. Bapak, ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Waktu kita melihat siapa itu Alfa dan Omega. Maka seharusnya melayu tenangkan dalam hati kita bahwa dia layak menerima pujian dari kita. Hidup kita serta segala kepunyaan kita. Kita boleh bilang kepunyaan kita saudaraku. Tetapi semua itu juga anugerah daripadanya. Jadi bagaimana dengan kita? Bapak, ibu, saudara. Kita perlu punya waktu untuk bertanya dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki ala yang satu-satunya itu. Dan tidak ada yang lain dalam kehidupan kita. Apakah hati kita, pikiran kita sungguh dipusatkan kepada dia. Dan percaya betul bahwa hanya dia satu-satunya ala dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sungguh menolong kita. Menguatkan kita untuk kita tidak akan pernah berubah cinta kasih kita kepadanya. Kita tetap percaya dan mengamini bahwa hanya dia Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Saudara, ada satu pujian yang indah, pujian yang sudah lama sekali. Dan mungkin kita juga sudah lupa. Dan malam hari ini saya rindu sekali. Kembali bersama-sama dengan bapak, ibu, saudara yang terkasih. Yang ada di rumah masing-masing. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah. Biarlah dengan kembali mengingatkan kita tentang Alfa dan Omega. Pujian ini juga menolong kita, menegukkan iman kita satu kali lagi. Hanya dia satu-satunya ala dalam kehidupan kita. Kau yang terindah. 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 Di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kusembangkan ya Allah ku Ku tinggikan namamu selalu Tidak ada lutut tak bertelur Menyembah Yesus Tuhan hajatku Kusembangkan ya Allah ku Ku tinggikan namamu selalu Semua lidah kan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan hajatku Bapak Ibu Saudara biarlah malam hari ini Kebenaran firman Tuhan tadi Dan pujian yang kita nyanyikan bersama Menolong kita Menegukan kita Untuk percaya benar Bahwa hanya dia satu-satunya alam Dalam kehidupan kita Apapun yang sedang kita gumuli saat ini Kita tidak akan takut Karena dia bersama-sama dengan kita Dan biarlah pujian tetap ada di hati kita Tetap ada pujian yang kita angkat kepadanya Dan katakan Ya Tuhan Engkau yang terindah Di dalam hidup saya Engkau Allah yang perkasa Penuh kemuliaan Dan sepatutnya Engkau disembah Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Saya akan berdoa Untuk Bapak Ibu dan keluarga masing-masing Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini Apa yang membuat kita mungkin Kehilangan kekuatan Untuk tetap percaya kepadanya Pergumulan pekerjaankah Pergumulan kesehatankah Masa depan anak-anak kita kah Atau Bapak Mari percaya Dia ala satu-satunya Yang awal dan yang akhir Yang sedang bertindak menolong kita saat ini Mari Bawa hati Kepadanya Kita berdoa Oh ya Tuhan Terima kasih untuk malam hari ini Terima kasih untuk kebenaranmu Yang kembali Mengingatkan kami Menolong kami Menguatkan kami Untuk percaya benar Engkau ala satu-satunya Engkau yang awal dan yang akhir Tidak ada ala lain dalam kehidupan kami Biarlah kami belajar Untuk percaya kepadamu Hamba datang bersama dengan anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Tuhan Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kami Mungkin ada ketakutan di sana Kegelisahan akan banyak hal Oh Yesus tolonglah Kuatkan kami Untuk percaya benar Amba berdoa Bagi saudara-saudara yang bergumul dengan kesehatan yang sudah sangat lama Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong lawat Yang terus bergumul mencari pekerjaan Ya Bapak Allah yang baik Tolonglah buka jalan bagi saudara-saudara kami Ya mungkin ada pergumulan dalam keluarga masing-masing Hubungan suami istri Tuhan Yesus tolong pulihkan Yang bergumul merindukan keturunan Ya Yesus tolonglah keluarga-keluarga ini Untuk masa depan anak-anak kami Pendidikan anak-anak kami Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negeri kami Tuhan berkati pemerintah kami Para pemimpin kami Dan khususnya untuk pemulihan ekonomi Pemerintah terus bergumul Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 Kami bersyukur Tuhan untuk kemajuan yang luar biasa Tuhan tolong kami sebagai masyarakat Kami belajar taat kepada protokol kesehatan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan tolong kami Jaga hati kami Untuk tetap berjaya kepada Engkau Allah yang luar biasa Alfa dan Omega Dalam namamu Kami berdoa Amin